Sudah dipastikan kematian Arya karena sebuah kecelakaan tidak terduga. Dia jatuh dari tangga saat ingin mengambil buku pelajarannya yang ketinggalan di atap sekolah. Ucap Sarah di kelas yang itu. Dokter menemukan benturan di bagian dada sebelah kiri Arya, tepat di jantungnya. Mendengar berita itu, para murid langsung kasak kusuk membuat kelas jadi berisik. Kematian Arya sudah jelas. Sambung Sarah dengan nada agak tinggi. Jadi tolong jangan membuat gaduh di kelas. Sepeninggal ibu Sarah keluar kelas, kemas langsung menghampiri uni yang duduk di depannya. Dengan wajah curiga, kemas berkata, Aneh banget, ibu Sarah. Kayak gak suka membahas kematian Arya lama-lama gitu. Dengan wajah malas-malasan, uni menjawab, Gak usah mikir yang aneh-aneh. Gayanya ibu Sarah kan emang gitu. Ketus dan gak pernah ramah. Payah kamu. Gak pekak banget. Gerutu kemas. Pak Bima aja langsung sepemikiran sama aku. Setelah tahu ibu Sarah pernah ngancem Arya. Apa? Nancem? Alis uni bertaut bingung. Di antara mereka, Memang uni yang belum tahu soal berita itu. Walau sudah tahu pun, Uni memilih untuk tidak langsung berprasangka buruk Sebelum dibuktikan kebenarannya. Kamu bisa kan tanya sama arwahnya Arya? Kenapa dia bisa? Mulai lagi deh. Ucap uni memotong ucapan kemas. Dulu waktu ningsih, Kamu juga nyuruh aku untuk nanya sama arwahnya siapa yang bunuh dia. Loh, masuk akal kan? Ucap kemas membela diri. Kamu bisa lihat hantu. Daripada membuang waktu, Ya kamu langsung tanya aja sama hantu ningsih dan Arya. Sini deh, aku minta pak deku untuk buka mata batinmu. Biar kamu aja yang tanya sama arwahnya ningsih dan Arya. Gertak uni membuat kemas bergidik seketika. Sembarangan. Ucap kemas langsung menolak. Kamu yang sembarangan, Kem. Balas uni seraya mencetak kepala kemas. Belum selesai mereka berdebat, Tiba-tiba muncul Alfa, Si guru biologi di ambang pintu kelas untuk mengajar mereka. Hari itu Alfa mengajarkan sistem anatomi tubuh manusia. Cara mengajar Alfa terbilang cukup jelas, Sehingga murid-murid mudah mengerti. Alfa juga tipe guru yang tidak pelit nilai, Sehingga murid-murid menyukainya. Dua jam berlalu tidak terasa bagi mereka, Karena pelajaran yang Alfa berikan hari itu sangat menyenangkan. Sembari menaikkan kacamatanya, Alfa bertanya, Biologi menyenangkan bukan? Banget! Seru si ketua kelas bernama Laras. Pak Alfa, Gimana kalau bapak buka kelas privat di luar jam sekolah? Alfa sontak tersenyum seraya menjawab, Sebenarnya saya sudah lama kepikiran untuk membuka kelas privat, Cuma memang belum terrealisasikan saja. Kalau di kelas ini banyak yang berminat, Saya bisa kosongin jadwal saya setiap Sabtu untuk mengajar kalian secara privat. Setelah 10 menit membicarakan soal kelas privat dadakan itu, Alfa akhirnya meninggalkan kelas. Pak Alfa emang guru terbaik deh. Guma melara sambil mengacungkan dua jempolnya. Dari dulu aku paling benci sama pelajaran biologi. Tapi pas Pak Alfa yang ngajar, Ternyata biologi seseru itu loh. Lebay. Celetuk kemas tampak tidak suka dengan sikap si ketua kelas yang selalu berlebihan. Laki-laki kok nyinyir. Ucap Uni seraya mencubit asal bibir kemas. Ini juga ikut-ikutan lebay. Gumam kemas seraya menatap malas ke arah Uni. Ngapain kamu ikutan daftar kelas privatnya Pak Alfa? Hobimu kan tidur, bukannya belajar. Uni yang diam-diam menyukai guru itu hanya menjawab. Orang mau berubah jadi lebih baik ya didukung toh. Bukannya dinyinyirin. Halah, paling yang kamu incer gurunya, bukan ilmunya. Ledek kemas kembali mengundang Emosi Uni. Hari itu Bima tidak ada jadwal mengajar. Tapi dia sengaja datang ke sekolah untuk mencari data tentang Arya. Sepertinya kematian Arya masih mengganjal di benaknya. Walaupun kepala sekolah sudah menekankan bahwa kematian Arya disebabkan oleh kecelakaan tidak terduga yang Arya alami sendiri. Ketidakpercayaan Bima dengan alasan kematian itu dikarenakan cerita kema soal ancaman Sarah terhadap Arya. Pantas saja, Arya selalu menunjukkan ekspresi cemas. Bahkan berusaha menghindar setiap kali berpapasan dengan Sarah. Arya pernah bilang, dia nggak bisa mengorbankan nilai-nilainya. Dia juga nggak bisa menyebutkan alasan secara rinci kenapa dia memutuskan ningsih begitu saja. Jika disambung-sambungkan, semuanya terlihat masuk akal. Bima pun langsung menulis sesuatu di dalam buku catatannya. Alasan Arya memutuskan ningsih karena dia mendapat ancaman dari Sarah. Sejenak Bima memandang tulisannya sendiri sembari berpikir, jika memang itu benar terjadi, lalu untuk alasan apa Sarah melakukannya? Bima pun menarik dua garis di bawah tulisannya tadi untuk menuliskan dua alasan yang bisa mendorong Sarah melakukan hal itu. Yang pertama, Sarah menyukai Arya. Dan kemungkinan kedua, karena Sarah membenci ningsih. Jika kemungkinan kedua yang terjadi, Bima harus kembali menggali alasan. Kenapa guru itu membenci ningsih? Dan alasan tersebut, Bima yakini bisa membawanya ke si pelaku yang membunuh ningsih. Belum selesai Bima berkutat pada investigasinya sendiri terhadap kasus kematian Arya, tiba-tiba terdengar suara buku terjatuh dari balik salah satu rak buku di perpustakaan. Saat Bima mengeceknya, ternyata ada Alfa sedang sibuk mengembalikan buku yang jatuh tadi. Oh, Pak Alfa, saya pikir siapa? Ucap Bima sambil menghala nafas lega. Dia hanya takut jika tiba-tiba Sarah muncul dan melihat catatannya. Maaf, Pak. Saya jadi ganggu konsentrasi, Bapak. Ucap Alfa. Saya sedang mencari buku tentang transplantasi organ manusia. Oh, kalau dirasa sulit menemukannya, Pak Alfa bisa langsung minta bantuan ke penjaga perpusnya aja. Ucap Bima memberikan saran. Iya ya, saya kok nggak kepikiran ya. Ucap Alfa sambil garuk-garuk kepala terlihat linglung. Tapi setahu saya, buku seperti itu nggak ada, Pak, di perpustakaan sekolah ini. Ucap Bima mulai sadar dengan buku yang Alfa cari. Kalau bapak mau cari, ada di... Yowes, kalau memang menurut Pak Bima buku itu nggak ada di sini. Ucap Alfa tiba-tiba memotong ucapan Bima. Dengan agak geresak-gerusuk, Alfa pun keluar dari perpustakaan itu. Alis Bima pun bertaut bingung. Dia nggak pernah melihat Alfa bersikap seperti itu. Mungkin guru itu sedang dikejar sesuatu yang arjen. Pikir Bima sambil berlalu. Kasus Arya dan Ningsih lebih penting menurutnya saat ini. Bima pun kembali tenggelam dalam investigasinya sendiri. Bima kasih. Terima kasih. Terima kasih.